can't come home, whatever you say, man, shit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di beda kali ini saya baru saja membeli sebuah PS4 di toko youtuber ya yaitu di toko Om Ferry Pratondo dan ini adalah salah satu bukti invoice-nya pembelian saya di Tokopedia dan yang saya beli adalah yang PS4 versi termurah ya PS4 Fat 500GB dengan paketan 2 controller dan jenis game A dan untuk paketannya sudah sampai ini kondisinya masih terbungkus dengan rapi dan seperti apakah isi dan detail PS4 dari Om Ferry Pratondo ini langsung saja kita mulai unboxing-nya oke kita akan saya oke dan wow ini adalah sebuah PS4 Fat yang saya beli di Om Ferry Pratondo dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya oke untuk dari segi dusnya untuk tampilannya ini mirip dengan dus PS4 Fat yang seri 12 ya kita akan cek detailnya disini ada logo PS4 dan disini ada apa ini ya tulisannya Limited Edition dan untuk logonya ini tidak sama dengan yang original karena memang dusnya ini universal bukanlah dus original dari Sony lalu di bagian depan disini ada foto dari konsulnya PS4 dan kontrolernya ya dualshock 4 lalu detail lain disini ada keterangan jet black untuk warnanya bagian samping kanannya seperti ini PS4 dan disini kosong ya biasanya disini terdapat keterangan stiker seperti barcode lalu untuk bagian samping kirinya seperti ini PS4 dan disini ada warnanya jet black lalu bagian samping bawahnya jadi seperti ini lalu bagian atasnya seperti ini jadi untuk desain seluruhan dari dusnya ini mirip dan sama persis dengan yang original ya cuman perbedaannya hanya di kualitas kardusnya yang lebih tipis lalu ada di bagian depan yang bentuk logo PS4 dan disini ada Limited Edition yang berbeda dengan yang original oke dan langsung saja kita mulai unboxing sama-sama jadi untuk di dus ini tidak ada serial numbernya ya karena memang dusnya adalah universal namun untuk dusnya ini terasa kokoh dan sangat baik untuk mempacking atau melindungi PS4-nya saat pengiriman dan disini tidak ada segel lagi kita akan buka bismillah wow oke kita akan cek satu persatu isinya di sebelah kiri disini ada controller yang pertama ya dualshock 4 jadi seperti ini dan ini adalah controller non-original ya atau original pabrik jadi bukan ori kita akan cek soundnya oke seperti ini dan kita nyalain ya seperti ini ya lalu selanjutnya kita mendapatkan controller yang kedua jadi sama persis dengan yang tadi ini adalah controller original pabrik lalu selanjutnya disini kita mendapatkan apa ini instruksi manual lalu kita mendapatkan lagi disini instruksi manual untuk dualshock 4-nya atau controller PS4-nya ya jadi instruksi manualnya ini sama dengan yang original oke lalu disini kita mendapatkan lengkapan kita akan coba buka oke ini adalah kabel micro USB ya ini fungsinya untuk mencharge controller dualshock 4 dan juga menghubungkan pertama kali untuk dualshock 4 ini ke PS4 ya dan untuk kualitas kabelnya tadi bukan original namun saya yakin masih berfungsi lalu disini kita dapat lagi apa ini ya kita akan buka oke kabel micro USB sama seperti tadi sepertinya untuk yang controller satunya ya jadi dapat dua buah oke untuk di layar pertama sudah kosong lanjut kita akan keluarkan isi dalam dusnya wow jadi seperti ini kita akan ambil ya oke pertama disini kita mendapatkan kabel power colokan kaki dua Indonesia dan disini ada seperti penstabil tegangan ya cukup bagus untuk kabel powernya oke lalu kita cek lagi disini kita mendapatkan sebuah kabel HDMI oke dan bentuk kabel HDMI nya seperti ini dan ini bentuknya sedikit berbeda dengan kabel HDMI original dari PS4 ya oke dan selanjutnya kita akan keluarkan isinya untuk pengemasan barangnya ini sangat rapi bagian dalam dusnya sudah kosong oke untuk inner dusnya ini universal juga oke dan kita akan buka untuk PS4 nya disini di lugband ya kita akan buka lugband nya wow jadi seperti ini disini ada beberapa kertas ya dua lembar kertas kita akan cek isinya jadi seperti ini disini ada ketentuan garansi atau garansi mesin PS4 selama 1 bulan untuk mesinnya ya untuk harddisk nya tidak garansi ini untuk sekuenya tidak boleh rusak ya lalu disini ada dibaca dulu ya cara memainkan game PS4 PS ini bisa memainkan game online offline dan juga memakai disk original untuk controller nya disini ada garansi 3 hari ternyata oke dan sekarang kita tiba di mesin konsolnya wow untuk dari segi body ini yang versi doff ya doff doff dan ini biasanya yang nge doff seperti ini adalah yang seri 12 untuk kondisi fisiknya ini terhitung sangat mulus untuk barang bekas ya atau second dan ini bisa saya katain sekitar 85 hingga 90% untuk kemulusannya oke bagian atasnya seperti ini bagian samping kanannya lalu bagian depan seperti ini bagian samping kiri bagian bawah oke dan di bagian belakangnya seperti ini ya disini ada segelnya juga dan disini ada segel mesinnya ini sepertinya bawaan dari Jepang ya untuk mesinnya dan kita akan cek serinya adalah seri 12 ini wow keren ya kita mendapatkan PS4 seri 12 yang paling terakhir rilis dari generasi PS4 FED oke jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS4 FED di Om Ferry Pratondo ini yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desain itu seperti ini ya lalu kita mendapatkan instruksi manual untuk PS4 nya dan juga dual shock nya lalu kita mendapatkan dua lembar kertas yang wajib kalian baca terlebih dahulu ya sebelum memainkan PS4 nya ini lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel power colokan kaki dua Indonesia dengan menstabil daya atau listrik nya selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah kabel HDMI lalu kita akan mendapatkan dua buah kabel micro USB untuk menghubungkan controller dengan mesin PS4 nya lalu kita akan mendapatkan dua buah controller original pabriknya ini bukan ori mesin dan untuk pilihannya ketika membeli kalian bisa memilih tanpa controller mesinnya saja ataupun dengan controller seperti saya ini dan terakhir kita akan mendapatkan mesin konsol PS4 FED nya dan untuk seri mesinnya yang saya dapatkan ini adalah yang seri 12 sebenarnya untuk di lapakong feri Pratondo ini untuk seri mesin tidak bisa kalian memilih karena random kalian bisa mendapatkan seri 10 maupun 11 cuman untuk di pembelian saya ini saya mendapatkan yang seri 12 seri terakhir wow untuk kondisi fisiknya sangatlah mulus untuk barang bekas atau second jadi ini semua yang kalian dapatkan ketika membeli PS4 FED 500GB di Omferi Pratondo dan sekarang langsung saja kita coba PS4 ini kita akan tes oke dan untuk PS4 nya sudah selesai saya setup sekarang kita akan langsung saja hidupkan ya kita akan tekan tombol powernya di bagian sini dan lampu indikatornya berwarna biru di bagian atas bodinya nah muncul untuk logo PS nya dan untuk bahasanya ini Jepang ya karena yang saya dapetin ini adalah bekas dari Jepang dan kita diminta untuk menekan tombol logo PS pada controller kita akan coba tekan ya oke lampunya berkedip dan saya tidak tidak terhubung sehingga perlu kita memakai kabel ini untuk menghubungkan pertama kali controller dengan PS4 nya kita masukkan dan kita colokkan oke kita akan tekan tombol home nya oke sudah terhubung dan kita akan lepas jadi untuk controller keduanya juga perlu kalian aktifkan ya dengan cara yang sama selanjutnya kita akan bisa makanya secara wireless oke dan kita masuk di menu PS4 nya dan disini sudah ada user nya ya HBLPS kita coba klik bulat wow ternyata sudah ada game nya disini kita akan cek untuk jumlah game nya ada 1 need for speed buyback wow ada NFS hit Viva 23 battlefit 5 UFC 4 dan e-football wow ini cukup banyak ya ada sekitar 6 game dan ini semua game nya original ya di total sendiri untuk bonus game nya ini bisa 1 juta lebih lalu tampilan menu nya seperti ini dan ini yang versi original untuk firmware nya ya jadi kita tetap bisa memainkan game game original melalui disk game nya wow keren banget ya dan sekarang kita akan langsung saja main ke game NFS hit nya kita akan tes ya dan ini saya memainkannya dalam kondisi offline atau tidak terhubung dengan internet kita akan tunggu oke dan kita sudah masuk di game NFS hit nya wow ini keren banget ya game nya langsung bisa kita mainin tanpa harus download terlebih dahulu lalu untuk kontrolernya juga berjalan dengan baik dan normal ya walaupun ini adalah original pabrik dan terasa smooth sekali lalu untuk kipas dari PS4 nya juga tidak berisik masih tetap sunyi seperti awal saat menghidupkannya oke kita juara 6 disini sedikit lagi kita finish ya oke kita lanjut di game selanjutnya jadi untuk game-gamenya ini original dan kerennya lagi ini sudah siap kita mainin ya tanpa harus perlu pendownload terlebih dahulu dan ini gak ribet sama sekali tinggal colok langsung main dan selanjutnya kita akan tes memakai game original disini saya akan mencoba dengan game GTA 5 premium edition kita akan coba masukkan apakah masih tetap bisa PS4 ini memainkan game original ya kita masukin ke dalam mesinnya dan ketika saya membeli PS4 ini saya tidak ada endorsan ya ataupun kerja sama-sama sekali jadi pure saya sebagai pembeli benar-benar membeli PS4 ini tanpa ada janjian dulu dengan om feri platondo oke untuk game GTA 5 nya kita akan coba klik mulai ya oke dan kita sudah masuk di game yang memakai game dis original ya jadi PS4 ini tetap masih bisa mainkan game-game original seperti GTA 5 oke dan kita sudah masuk ke dalam game GTA 5 nya dan kita akan langsung memainkannya ya ini adalah GTA 5 dari this game original kita akan coba mainkan di misi pertama oke dan untuk mesin PS4 fat nya juga kipas nya masih tetap senyap ya tidak berisik walaupun mainkan game membraza partai GTA 5 lama hell yeah i want to see what it do hey hit me on the speakerphone long oh like that what's show homie right up here home i'm about to go nice and slow for your bitches alright hey remember we gotta be careful with these rise home homie the simian the simian ain't about to dock my pay again homie man you need some bread i cook you up with jb's tow truck it ain't got clever but it's money to be made so him and tanya can smoke crack in peace homie i'm good i'm schooling your ass boy hey screw you too homie you don't think niggas don't like coming on cars shit i heard you talk homie you big everywhere except where it counts fool knock it off how about we let she definitely ain't dumb enough to fuck with your ass good i hear you up here through the studio let's show these movie people what we do damn what the fuck oh we film this shit here huh damn that's dirty motherfucker okay that's meant to be your shit whatever homie oke dan begitulah untuk tes game original GTA 5 dan saya akan coba eject disc nya oke jadi kesimpulannya untuk PS4 VAT yang saya beli di Omferi Pratondo ini sangatlah baik sekali ya kondisinya walaupun bekas ini kondisinya masih fit dengan beberapa sesoris yang seperti controller kabel-kabel ini tidak original namun bekerja dengan baik lalu untuk PS4 nya juga ketika memainkan game-game original dan game-game digitalnya ini berjalan dengan baik dan normal tanpa ada kendala sama sekali untuk kipasnya juga senyap dan tidak berisik dan overall untuk PS4 VAT ini siap main saja ya kalian tinggal colokkan dan langsung main saja oke dan gitu aja untuk video kali ini unboxing dan nyobain PS4 VAT yang saya beli di toko Omferi Pratondo sekian video dari saya semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini beri kritik dan saran membangun di kolom komentar terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton